Intro Oke kalau favorit buku kali ini kalau komik ya komik favorit gitu ya Susah ya sebetulnya sampai sekarang saya masih mengikuti secara aktif komik di dalam dan di luar negeri Jadi barangkali tiap minggu list saya berubah gitu kan Jadi selalu ada favorit baru Tapi mungkin komik-komik yang dibaca sejak kecil itu yang sangat memengaruhi Apa ya ikut membentuk pemikiran gitu Dan itu selalu menjadi favorit ketika di kunjingnya ulang Misalnya kalau dari luar ya dicampur aja lah gak luar gak dalem lah ya Ada komik Tintin seri Tintin terutama yang Zamrut Castavior dan Tintin di Tibet Dan juga penculikan kalkulus wah kalau disebut semua Tapi intinya disitu ada yang namanya bahasa visual yang perfect Tapi yang memengaruhi saya waktu sejak kecil adalah internasionalismenya Jadi mengenalkan saya terutama Negeri Mas Hitam itu yang pertama kali saya baca Itu mengenalkan saya pada wawasan internasional Bagi saya waktu kecil dulu Lalu ada beberapa novel grafis Saya suka sekali Ardi Soma karyanya Karya wayang masterpiece Saya merekomendasikannya juga untuk di Maka sekali karya-karya Zamnuddin Saya susah menyebut satu persatu Tapi mungkin yang dicatak ulang sekarang yang lebih mudah didapat itu Dewi Krakatau Itu detailnya Kelas artnya itu dunia lah kalau menurut saya Selalu membaca itu melihat gambarnya saja selalu tergetar Lalu itu sudah tiga ya empat Ada beberapa novel grafis yang saya sangat suka yang internasional Watchmen karya-karya Alan Moore terutama secara khusus Watchmen dan lebih-lebih lagi From Hell Dan satu lagi karya yang sangat kena ke saya Karena dia merupakan manifesto art yang sangat penting Tapi juga manifesto hidup Komentar tentang hidup Persepsi tentang hidup dari seni Itu Kages karya Dave McKinn Itu saya kira 600 halaman yang luar biasa Dari segi style-nya, range style-nya, range keterampilannya, skill-nya Sampai ke range pemikirannya Itu sangat mendalam Dan saya merindukan komik Indonesia ada yang bisa sampai ke sana Terima kasih